Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Ibu Iza Di video kali ini aku mau share resep kue lapis tepung beras Pertama, siapkan panci atau wajan Masukkan 1300 ml air santan 2 lembar daun pandan 450 gr gula pasir Kalau yang mau lebih manis boleh ditambah Selanjutnya, vanili bubuk sebanyak 2 gram atau setengah sendok teh Selanjutnya, setengah sendok teh garam halus Kemudian, aduk rata sebentar Rebus di atas api sedang Di tahap ini, aduk terus hingga gulanya larut Jadi, untuk merebusnya tidak sampai mendidih Hanya gula larut saja Nah, ini gulanya sudah larut Kemudian, matikan api kompor Dan sisihkan hingga bersuhu ruang Selanjutnya, siapkan wadah Masukkan 300 gr tepung beras Selanjutnya, masukkan 150 gr tepung kanji Kemudian, aduk hingga tercampur rata Selanjutnya, masukkan air santan yang sudah bersuhu ruang secara bertahap Aduk-aduk hingga tercampur rata Selanjutnya, masukkan air santannya lagi Dan aduk-aduk lagi hingga tercampur rata Dan tidak ada bahan yang bergerindil Oke, selanjutnya, masukkan sisa santan Ini sudah dimasukkan semuanya Kemudian, aduk-aduk kembali Dan selanjutnya, membagi adonan ini menjadi dua bagian Karena, saya mau bikin kue lapis Dua lapis Nah, ini sudah saya bagi menjadi dua bagian Dengan ukuran yang sama Ini, saya bikin kue lapisnya warna putih sama warna pink Jadi, yang warna putih dibiarkan saja Kemudian, yang satunya dikasih pewarna makanan Rasa strawberry Kemudian, aduk rata Selanjutnya, siapkan kukusan Panaskan kukusan terlebih dahulu Sambil menunggu kukusannya panas Siapkan loyangnya Ini, aku pakai loyang ukuran 20x20 Selanjutnya, saya olesi minyak goreng tipis-tipis Nah, ini kukusannya sudah panas Kemudian, masukkan loyangnya ke dalam kukusan Selanjutnya, masukkan adonan pertama Ini, saya tuangkan warna pink dulu Kemudian, kukus selama 7 menit dengan api sedang Selanjutnya, setelah 7 menit Kita lihat Kita tes dulu pakai sendok Apakah sudah set Oke, ini sudah Selanjutnya, tuangkan lapisan kedua Yaitu warna putih Masing-masing lapisan Ini, saya takar sama Sebanyak 190 ml Nah, ini tutup kembali Kukus selama 7 menit Setelah 7 menit Buka Dan selanjutnya Masukkan lapisan lagi Warna pink Jadi, selang-seling Tutup kembali Kukus selama 7 menit Lakukan hal yang sama Hingga adonan habis Dan yang terakhir Untuk pengukusan terakhir Kita kukus selama 25 menit Setelah 25 menit Kue lapisnya sudah jadi Dan ini Biarkan dingin dulu Atau bersuhu ruang Kalau sudah bersuhu ruang Selanjutnya, sisir-sisir Sampingnya Biar mudah Nah, ini sudah saya pindahkan Ke wadah yang lain Ini sudah jadi Kue lapis Dua warna Info penting Buat teman-teman Kalau kue lapisnya Mau diiris Usahakan Sudah benar-benar dingin Atau disimpan Satu malam Biar semakin bagus Nah, ini Sebenarnya Masih agak Hangat Tapi saya mau Potong saja Karena Adik saya sudah pengen Ini motongnya Saya pakai pisau Dan dilapisi dengan plastik Biar enggak Nempel-nempel Buat teman-teman Yang baru datang Di channel youtube Ibu Iza Saya ucapkan Selamat datang Jika kalian suka Dengan video ini Kasih like ya Dan jangan lupa Klik tombol subscribe Sekarang Mari kita coba Ini kue lapisnya Lapis tepung beras Dua warna Bisa dilihat Ini mudah sekali Untuk disobeknya Dan ini kenyal Rasanya enak Selamat mencoba Di rumah